Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 menjelang dan sesudah libur Natal Tahun Baru 2022 sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. Dalam upaya mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 selama libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Jambi akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di kota Jambi maupun di kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Pemprov Jambi sudah mendapatkan arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk segera melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Daerah di Jambi untuk penerapan PPKM level 3. Sudirman menjelaskan pemerintah tidak menginginkan kasus COVID-19 kembali mengalami peningkatan karena adanya mobilitas masyarakat selama Natal dan Tahun Baru nantinya. Sebab kata Sudirman perlu adanya antisipasi dini baik menjelang dan sesudah Nataru. Dengan penerapan PPKM level 3 tersebut maka ada pembatasan kegiatan sosial masyarakat dan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga dapat mengantisipasi lonjakan kasus. Sudirman mengatakan saat ini Pemprov Jambi masih menunggu regulasi penerapan PPKM level 3 dari pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah di Jambi juga sudah diingatkan untuk mempersiapkan penerapan PPKM tersebut. Bukan Jambinya, tapi kita melaksanakannya. Kita melaksanakannya karena itu regulasi dari pusat yang kita tinggal jalankan tadi. Berarti memang benar untuk PPKM level 3 untuk jalan Nataru ini akan dilaksanakan? Kita masih menunggu. Yang jelas regulasinya belum keluar dari pemerintah pusat tapi ancang-ancangnya sudah. Pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi sudah diberikan peranung. Diingatkan untuk siap-siap pelaksanaan Nataru ini.